Biar lu gak berani sama... Udah, sudah. Kalau anak buah saya ini... Sudah membuat kamu buak belur seperti ini. Ya seharusnya sih gak perlu seperti ini. Kalau saja kamu mau buka mulut... Memberitahu saya... Kamu bekerja untuk siapa? Gue gak mempan dengan kasihan lu. Sampai kapanpun... Lu gak bakal tahu siapa yang nyuruh gue. Oke... Saya jelasin ya. Saat ini... Usaha kamu untuk menutupi kamu bekerja dengan siapa... Itu juga akan sia-sia. Keberadaan kamu di sini... Tidak akan pernah diketahui oleh siapapun. Termasuk orang yang kamu coba untuk lindungi. Jadi gak ada gunanya. Tidak ada gunanya kamu bungkam di sini. Coba aja kamu berani. Coba aja kamu berani. Saya cuma mau membantu. Mempermudah kamu untuk bicara. Udah gak tetap ingin papa sama Elsa lagi ngobrol jadi gak denger. Aku sempet... Dengar semua pembicaraan. Mending sekarang kamu istirahat, Sa. Kamu pulang. Tidak berarti kamu yang jatuh sakit. Papa juga kepikiran. Udah. Udah ada Nino di sini yang jagain papa. Udah kamu pulang aja. Tidak aku mau jagain papa. Iya, tapi papa kepikiran juga sama kamu, sama Devan. Udah. Kamu juga istirahat. Nikmati waktu kamu bersama Devan. Ya. Iya, Sa. Papa kan udah kayak papa aku juga. Gak apa-apa aku jagain. Mau pulang kamu istirahat. Pengantian baru kan harusnya happy-happy ya gak, Pak? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Ya sudah, kalau gitu aku pamit ya, Pak. Iya, sayang. Makasih yang udah mau jagain papa. Iya. Tenang aja. Udah. Pulang. Ajak Devan. Kalian istirahat. Ternyata lo lebih parah. Lebih parah. Gak usah banyak omong. Ini kamu sendiri yang minta. Kamu sendiri yang memaksa saya untuk berbuat seperti ini. Gue gak bakal kasih tau. Anggap aja semua ini terjadi. Sama lu dan keluarga istri lu. Itu adalah pelajaran. Biar lu gak berani sama. Udah. Sudah. Kita masih butuh dia. Baik, Bos. Kalian tetap jaga di sini. Siap, Bos. Dan bikin dia buka. Siap, Bos. Siap, Bos. Ya, Bos. Ingat. Kalian gak akan pulang. Sebum orang ini buka. Siap, Bos. Siap, Bos. Siap, Bos. Siap, Bos. Siap. Assalamualaikum. Papa sama Devon mana ya? Waalaikumsalam Eh, kamu udah pulang? Iya Papa baru aja mau jalan ke rumah sakit Junggu papa kamu Oh iya, gimana kondisi papa kamu? Udah siuman? Alhamdulillah, papa udah lebih baik sekarang, pa Alhamdulillah, papa seneng dengernya Tapi memang, kejadian kemarin itu Sangat mengerikan Dan membuat orang kaget Termasuk papa Iya, papa Aku pun juga gak nyangka, pa Ada kejadian seperti ini di hari pernikahan aku Iya Papa ngerti perasaan kamu Tapi yang terpenting Semuanya baik-baik aja Eh, sah Keliatannya kamu capi sekali ya Dengan kamu istirahat di kamar Iya ya, pa Ya iya, kamu udah makan? Udah, pa Ya udah Kalau gitu, kamu istirahat di kamar Sambil menunggu Devan pulang, ya? Devan emang belum pulang, pa Tadi dia bilang sama aku dia mau ngambil barang ke rumah Iya Tadi memang dia sudah pulang Tapi katanya mau keluar sebentar Apa mungkin Devan udah balik ke rumah sakit kali ya, pa? Coba aku telpon, ya? Gak usah Papa aja yang telpon Nanti papa kasih tau Kalau kamu sudah di rumah Ya udah, pa Kalau gitu Mendingan Sekarang kamu Istirahat aja di kamar Iya, pa Ya sudah Kalau gitu aku ke kamar, ya, pa Iya, papa pamit dulu Mau ke rumah sakit Nanti Kalau udah apa-apa Kabarin papa, ya? Iya, pa Kamar, ya, pa Iya Halo, pa Halo, Van Papa mau ngasih tau kamu Kalau Elsa sekarang ada di rumah Oh Iya, oke, pa Oke Kalau gitu papa mau berangkat besok, pak sudah ya Iya Begitu aku sekarang pulang, ya? Yo Pak Devan Eh, Juno Maaf pak kalau saya terlambat Tadi saya ada urusan dulu, pak Urusan Ibu Sekar belum selesai, pak Dan kali ini saya yakin Pak Devan akan sanggup menyelesaikannya sekarang Kamu jaga orang yang di dalam, ya? Baik, pak Jangan sampai lepas, awasin terus Baik, pak Juno Jadi saya minta Untuk sekarang ini Kamu juga bantu awasi Orang yang ada di dalam itu Ya Buat ibu kamu Sudah, obatnya sudah diminum Ya, sudah cukup Udah teman Aman Udah, pak teman Apa, kira-kira perlu apa lagi? Enggak mau aku beli makanan di kantin? Ada yang mau dimakan? Gua? Waalaikumsalam Bapak terima kasih sama kamu ya Udah nemenin bapak disini Sama-sama pak, aku juga senang kok nemenin bapak disini Iya Assalamualaikum Waalaikumsalam Urusan, duduk, duduk Pak Surya gimana kondisinya? Udah jauh lebih baik sih Ya, masih ada rasa sakit sedikit di belakang Masih keoperasi Tapi So far so good Oke, syukurlah Saya juga langsung You know, like Legah sekali mendengar kondisi pak Surya yang sudah siuman Makanya Ya, saya datang ke situ menjemuh pak Surya Ya, karena memang It was just so shocking Dengan penembakan itu Aduh Masih gak bisa dipercaya sih Iya, saya juga Saya juga kaget sih Dengan Perjadian ini Gak nyangka ada orang yang Mau jahatin Nelsa Ya Ya, itu dia pak Dan memang Kuat dugaan Kalau Mariola Dalam dari semua ini Walaupun Memang kita belum punya cukup bukti Tapi ya Gitu Ya, Sef Ada kecurigaan juga kesana Tapi Kalau gak ada bukti Kita gak bisa Berbuat apa-apa kan Berasa Ya, semoga kita bisa mendapatkan bukti ya Yang saya sedih Yang saya sedih adalah Kenapa Harus ada kejadian seperti ini Di hari yang harusnya Membahagiakan Buat Tevan Buat Elsa Malah Ada kenangan yang gak enak Kalau gini kan Hmm Om Surya Sebelumnya Saya seneng banget Kelihatnya sekarang Om Surya sudah membaik ya Terimakasih Marsha Saya juga terimakasih Kamu udah datang di sini Iya Sama-sama Kalau soal Mario Saya rasa satu-satunya alasan Mario itu cukup kuat Tanda Karena dia mau menyakiti Elsa dan Devan Hmm Tapi kalau sampai dia bisa Menyewa Sniper Dengan tujuan menembak Berarti ini orang Sangat bahaya Dia gak main-main Yang nyawa di sini ya taruhannya Iya betul Mario memang sejahat itu Dia bisa melakukan apapun Dan satu-satunya cara sekarang Kita harus mencari bukti Supaya kita bisa menjebloskan Mario Iya Saya setuju sekali dengan Apa yang disampaikan oleh Marsha Kita harus mengumpulkan bukti yang cukup kuat Karena memang Sejak Sejak dulu Waktu Al masih di Jakarta pun Mario itu sudah Apa ya Sudah menghalalkan segala cara Untuk I don't know Dia tuh sepertinya kayak Apa ya Dia tuh sangat Sangat berbahaya Pak Dan saya juga Sangat takut Kalau nanti dia akan menyakitkan Elsa lagi Ataupun Devan Ataupun One of us here Ya berarti Mario ini masih dendam sama Elsa Karena Karena kematian Raisa Iya 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 Cuman itulah bukti yang mesti kita cari ya Marsha Iya Bersama 115 Terima kasih.